Banyak yang menarik Banyak yang menarik Terus banyak yang penasaran Mas Doni itu Mulai ngebas Sejak kapan sih Atau kalo menurutku sih lebih tertarik Ke musik dulu lah Sejak sekolah, jaman SD Oh iya Ya mungkin Aku termasuk Senior lah kalo untuk Ini Atau untuk INN nya musik Jogja Mungkin yang sekarang Sopo sih Mas Doni Mungkin aku sama Mas Dhani Ya sebenernya kalo umurnya Lumayan jauh sih sama Mas Dhani Tapi kalo Belajar musiknya dari kapan gitu Ya dari kecil Dari kecil bro Kan karena Aku di Jogja Karena ayahku itu kan memang gitaris Oh Jadi dari kecil ya memang udah dikasih tau Kalo anak laki-laki Ya orang Lanang ada yang gitar Ada yang udah 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 lalu SMP kelas 1 ya, aku bilang sama ayahku, pak aku main bus, kan gak ada yang main bus di rumah oh iya, aku main bus, ya dari kelas SMP, kelas 2 main bus pertama yang beliin bus juga ya, Prince, jaman dulu kan Prince, mungkin yang dulu ngalamin oldeen awal-awal masih nemuin itu busku, Prince, kalau gak merah, hitam? iya, hitam, itu jadi dari kecil memang, lalu memang, karena mungkin aku lalu deket sama akademisi, itu karena aku SMA itu less dulu itu mungkin kalau teman-teman yang dari Jogja asli, itu tau ada kursus musik juga kayak oldeen gitu, namanya musika 59 musika 59, itu di Anu Anu itu mana? sana itu Suryo, Suryo di Nengkeratan oh oke nah sebetulnya, kedai kebun kesanalah, apa, love, apa sana itu? love ya? love iya, love yang artes nah di sana, itu yang bikin memang anak-anak isi jadi beberapa anak jazz yang sekarang udah Jakarta, kayak mas Tony tau ah iya, yang ngajar-ngajar sana ada Tony, ada yang sekarang di Lombok, mungkin ada yang tau kalau kita harus jelas, Suradipe, Mas Dipe teman-nya, Balawan Dulu kan semua di musika, karena memang musika itu kayak old-in gitu, makanya aku mengambil konsepnya musika, jadi old-in, karena musika setelah gempa itu tutup, ambruk, 2000 berapa? 2006, ambruk, old-in kan 2003, aku mengerintai situ ya, makanya konsepnya seperti itu, jadi memang komunitas, komunitas, bisa nongkrong situ, bisa tidur situ, belajar di situ, jadi, ya banyak, daddy juga dari musika, aku ketemunya sama daddy, itu di musika, dibikinkan band sama musika, siapa aja sih, yang sekarang masih sering nongkrong gitu? Itu, wah ya cuma tinggal aku sama daddy, yang lain udah, ya kan namanya band kursusan gitu kan, jadi, mungkin ya yang serius mungkin agak beberapa, tapi, yang satu, ya itu aku, daddy, yang satu lagi Ferry, Ferry itu mas Ferry, yang bikin old-in juga, itu kan bertiga, aku, daddy, sama Ferry, Ferry itu dulu di Bosé, sekarang di Eskala, yang bikin Eskala, Eskala, Eskala tuh ya, oh yang restoran sana, itu yang Ferry, dia dulu pemain drum sama produksi, itu, backgroundnya, aku di situ, makanya aku banyak kenal anak isi, itu, yang dosen-dosen sampai, Pak Agung sampai siapa, aku kenal anak isi, Pak Agung Bas ya, Pak Agung, dan sebagainya itu di situ, karena yang punya musika 59, Ya, musika 59, itu, yang punya salah satunya Mas Joko Lemes, sama Mas Imung, itu kan dosen isi tau sekarang, dulunya masih mahasiswa gitu, nah setelah itu, lalu ngave lah, reguler, reguler, oh reguler, mulai SMA kelas 3, reguler, 3 SMP, SMA, SMA, jadi mau UN gitu, gak usah belajar lah, atau reguler aja, karena dulu belum ada batas nilai ya, atas bawah, batas atas belum ada, yang penting, lulus, kan kayak gitu, ya itu, Karena ngafe itulah ketemu sama Mas Dhani, bagayanya, oh di Jogja Cafe, Jogja Cafe, Jogja Cafe, etnik, era-era itu, gitu, gitu, kenapa ini, maksudnya, apakah kesadaran bikin karya waktu jaman itu, dengan sekarang, itu beda, Atau, jangan-jangan bikin karya, udah-udah bikin karya jaman dulu, cuman buat merilisnya, agak susah nih, nah itu, kelihatannya mungkin, salah satu, kalau di Indonesia, atau di kita ya, skena ya, skena, apalagi independen gitu ya, Itu, salah satu, tonggaknya, itu kan, sebenarnya efek rumah kaca ya, efek rumah kaca masuk di TV dulu itu, lalu itu, lalu, apa ya, kayak menstimulus banyak yang bikin karya, secara independen, Sebenarnya sebelum itu juga ada beberapa, tapi memang kulturnya, kalau di Jogja, memang, akhir 90-an sampai awal 2000-an itu, bukan karya orisinil, memang, cover, cover, dan itu untuk keperluan reguler, dan segala macam, Jadi kan, dulu, ada yang, tonggaknya di industri, kan, selang 7, selang, atau selang 7, iya, 98-99, itu aku masih SMA kan, memang, kan itu, ya setelah aku lulus SMA, dan tahu, Itu, di Jogja, ada yang namanya Alamanda, ya kan, Alamanda, mungkin, gak pernah, oh, Alamanda, nah, disitulah memang, apa ya, yang, semuanya, berproses, Kalau, di komunitas studio itu, berproses untuk, menuju ke major label, mereka karya sendiri, karya sendiri, untuk ke major label, makanya, keluarlah banyak, kayak, Sanderin, kayak, Seiki, kayak, apa, Striovilla, gitu-gitu, ya, New Days, dan sebagainya, yang sekarang, kalau, itu, ya kemarin, habis, bikin lagi, toh, Pokoknya, yang, pokoknya, gerus-gerus, itulah, atau yang, even-even gerus, ah, Shopee, ya, kayak gitu, nah, itu semua, itu semua, hampir satu angkatan, kan, Makanya, aku kan, satu angkatan, sama, dari, kibotisnya Selah, Tomo, Mas Tomo, kita, oh, aku satu angkatan, emang itu, ya, memang dari SMA, kita kompetisi di, band gitu, antar SMA, gitu, sering ketemu, di festival-nya, oh, festival-nya berarti, rok-rokan, apa? Rok-rokan, rok-rokan, kebanyakan rok-rokan, tapi, ini beda-beda, yang paling keren itu kan, memang Tomo, Tomo itu keren, Pak, SMA, dari SMA, wooo, dari SMA, tuh, sudah, gila, itu, Tomo, itu, Tomo, gitu, lalu, kalau, Ferry, memang anak SMM, kan, ya, kalau, dari SMA, mesti, rapi, teknis, itu, kalau aku, sih, biasa-biasa, aja, gak bisa, main rok, mainnya, wah, sis, kayak gitu, Nirvana, lah, gitu, yang penting, ketemu, anulah, ikut, dan, kayak gitu, itu, Aduh, jadi, ini, 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 untuk, flashback, ketau le tua, lah, gak apa-apa, atau, enggak, berarti kan, aku dapat beberapa cerita, kan, soalnya, kalau, jaman 2000-an, itu, pasti, main reguler di cafe dulu, beda sama sekarang, kan, gitu, kemudian, itu, langsung, bikin karya, langsung, bikin karya, Iya, iya, berarti kan, ada satu tolak ukur yang, yang berbeda, nih, berbeda, 10 tahun lalu, atau 15 tahun lalu, dengan yang sekarang, iya, skenanya dulu, kayak gimana, sih, memangnya, Kalau, sekiranya, tahun-tahun 2000 awal, tetap, kita patah, di Jogja itu, kan, era itu, belum ada yang, dikatakan, musik cutting edge, gitu, kan, belum, Jadi, di Jogja itu, independen musik, atau indie itu, ya, lebih cenderungnya, ke, yang, road, musik-musik yang, road, jadi, yang, road itu, apa ya, sing, Dasar, gitu, punk, ska, reggae, kan, kayak gitu, jadi, makanya, kan, kalau kita lihat, yang sampai sekarang, mungkin, yang kita tahu, band-band, yang, dari dulu, ada, Ya, yang, membangun skena independen, kalau di Jogja, ya, band-band itu, kayak, something wrong, kayak, segidok, dan sebagainya, itu, kan, dulunya, gitu, memang, era-era awal itu, itu, makanya, kayak, kita-kita, yang, main rock, juga, enggak, Jago, bukan, anak, punk, bukan, anak, reggae, ya, kebanyakan, ngapi, karena, cutting edge, belum, belum, Iya, karena, juga, di era itu, nah, komunitas Jogja juga, baru dibentuk, Makanya, biasanya, kan, yang, suka jazz, lalu, suka, ya, selain, enggak bisa, main metal, enggak bisa, main punk, enggak bisa, main reggae, dan sebagainya, Masuknya, masuknya, ke situ, biasanya, reguler, karena, beda, dan, memang, infrastrukturnya, susah, kalau dulu, rekaman, tuh, Bisa dihitung, ya, maksudnya, yang bisa ngerekam, itu, ya, harusnya, operator, gitu, ya, dan, studio-nya, studio-nya, cuman, ada, berapa, gitu, ya, alam anda, Ada, Padekoan, jelas, ada, gitu, paling ada, tiga, atau empat, gitu, tapi, kan, untuk menjadi, gitu, Kita, tetapannya, dulu, itu, cuma, industri, tuh, major label, jadi, kalau, kita, enggak bisa, bikin musik, kayak, selera, seleranya label, gitu, Kayak, diwa, kayak apa, yoh, susah, kan, kayak gitu, padahal, jiwanya, enggak, di situ, oh, iya, cuman, setelah, setelah, itu, baru, efek rumah kaca, ya, sekitar, banget, 2003, Oke, Oke, Bas pertama, tuh, apa nasibnya, sekarang? Dalam, udah, udah, kan, udah. Prince Hb. Sudah, sudah, Lih, bahkan, ya. Ke siapa? Ke murid? Se, aku lali ya. Katanya, terakhir, tak, taruh rumah, lalu, dipakai sodara, apa gimana, kedua. Oh, gitu. Di bawah sodara. Bas kedua, pas terlah Prince, apa? Bas kedua, print lah. Prince lagi. Tapi, yang lebih bagus. Yang 2 juta-an, 3 jutaan. dulu itu ada print yang menapik senang bentuknya kayak Banes gitu kayak SDG R gitu puluhnya tiga tuh dan iya precision jasbas gitu puluhnya ya gitu SDG R gitu apa slim gitu juga enak gripnya enak itu salah satunya itu itu untuk pertama regular Mas Dhani dulu aku maksudnya kalau Mas Dhani itu kelihatannya semik apa-apa enggak apa-apa semik tapi five string sejak kapan sih mulai-mulai sadar alat kebutuhan kuning bass yang segini suaranya segini setelah bikin band atau jauh sebelum bikin kalau aku sebenarnya kan aku salah satu basis yang pakai bahasa paja enggak masalah makanya sampai sekarang enggak pernah custom gitu karena aku akan malah bingung makanya kalau custom itu kan sebenarnya malah harusnya kita tahu apa yang kita mau lalu kita sesuaikan secara anatomis secara karakter suara makanya kayunya seperti apa lalu aku itu enggak tahu selalu suka dengan bass pabrikan gitu jadi bass yang beli pabrik nggak dibubah berarti ya dari pabrikan suka dari dulu memang mesti belinya gitu terus sampai yang sekarang kita pakai kemana-mana Thunderbird itu itu aja udah wah ini aja udah enak pakai tapi memang ada yang unik ada yang unik dari kalau aku sih dari background sampai ke sini kalau kita ngomongin permainan bass jadi aku itu ada perubahan tone color aku ngerasa sendiri dan itu juga apa terdengeran di rekaman yang atau rekaman-rekaman gitulah dulu karena aku awalnya mulai itu dari jazz lalu ngafe reguler gitu aku itu dulu pas masih muda yaitu umur 22 bulan tone color color kutul color yang sesen bulan bulan gitu kalau bulan enak main apa aja nah sekarang udah nggak bisa ya mainnya susah kenapa yaitu anu pengaruh kita main musiknya apa itu memang pengaruh kan setelah mulai 2003 sampai sekarang aku kan ngeband terus Rizky Summer B sebelum itu kan next of kin yang pertama Oh apa next next of kin next of kin next of kin itu aku Rizky Bowie minggu gun berjaya berduk Bowie lalu Raquel Raquel yang punya auction free itu iya kan Raquel lalu maga gitarisnya itu next of kin tuh dulu itu rilis-ruilis major label Oh ya nggak sukses seperti kebanyakan ada kasetnya berarti ada masih aku aku masih punya next of kin cari dulu 2004-200 masuk MTV Wow video klipnya masa MTV masa MTV itu kalau termaja masuk nggak wah enggak itu karena terlalu mungkin Ben Jogja kan kelemahannya gitu agak terlalu idealis kita sok sama industri kan disuruh tinggal di Jakarta di kontrakin di sana gitu aku cuma berdalam satu minggu eh satu bulan satu bulan satu bulan itu lebih lama aku dua bulan satu bulan loh dalam satu bulan aku itu termasuk yang pulang belakangan ya hanya udah collab dulu yang lainnya udah collab dulu dua minggu pulang deh waduh itu mulai gini gue tinggal aku sama Rizky yang lainnya udah 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 pulang lebih serang mungkin main kan belakang itu gebiur aja berisik ya sama Rizky Summer Im terus-terus-terus si John Oh Yohannes Abdoe one and only oh iya 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 itu sempat nah itu memang ternyata mengubah tone color karena kan memang kebutuhannya lebih alternatif rock dan progressive rock itu perlu tone color yang lebih apa ya kalau di istilahnya di bass itu lebih ngambang ya lebih ngambang bukan bukan bulat bukan tight gitu tapi lebih lebar tapi tetep jaga ich cannot separate it tapi tetap jaga sichernya tetep yang di Penyek peering »you iya 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 itu cuma perbedaan karakter picking vaiahnya karakter jari gak suka pakai pick pernah pernah setahunan yo Nusa象ara aheti ahנ bingin pendek een pang pau pang-pang itu, karena aku memang enggak pernah main gitar, pickingnya enggak begituan, gitar ya bisa genjreng-genjreng, tapi aku ya ngebass pakai tangan saja kan biasanya yang bisa picking itu kan yang dulunya pernah punya basic gitar ya, jadi ngebassnya picking ya pickingnya sebenarnya karakter sound, ya enggak harus bisa juga, kamu kan jago slap, aku pernah lihat yang slap slap apa? slap bungan nah kita kembali lagi, tadi kita jeda sebentar buat nge-save videonya biar bisa masuk di youtube tadi pembahasan terakhir soal ticking dan segala macemnya hahaha, delok dewi mas ceritain soal adin mas, ada satu tulisan soal mas doni tahun berapa? 2014 kalau nggak salah, eh kalau nggak 2015, 2016 aku lupa mas doni itu masuk ke dalam, aku lupa nama webnya jadi sosok inspiratif karena dua hal disitu, penulisnya nulis pertama mas doni bikin al-din sejak 2002 lalu yang kedua mas doni itu bikin musik for everyone, untuk teman-teman pelajar, SMP itu dari al-din dulu deh, tadi kan dari musik 59 tadi, musik 59 terus bikin al-din awalnya kayak gimana? ya itu, jadi aslinya mungkin al-din al-din itu kan dibikin tahun 2002 jadi sebenarnya itu usia aku masih 21 ya, memang udah nge-v, udah nge-v lalu dulunya kursus, dekat dengan anak-anak isi, itu lalu, tapi aku gaulnya di utara maksudnya di, oh tau daerah? sekena ben-benan kan di utara nih, jadi teman-teman di utara, jadi aku mikir sama Deddy dulu bikin anuyo kursusan, karena pas tahun-tahun itu awal-awal 2000, itu kan memang kita nyari source untuk mengembangkan kemampuan kita bermusik itu kan nggak segampang sekarang ya, sekarang itu tinggal Googling, YouTube, apa, udah, bisa semuanya ya, nemu lah, kita bisa lah jadi pemain jago dari situ sampai recording juga semua digital, release juga digital, kalau dulu kan nggak ada gimana caranya teman-teman ini yang memang jauh dari lingkungan akademis, isi itu juga bisa belajar, bisa mempelajari musik lebih, apa ya, lebih, lebih lengkap, lebih komplit gitu loh, jadi yuk kita bikin kursusan aja yang basically sebenarnya kursusannya itu lebih cenderungnya malah membentuk sebuah komunitas tapi di situ memang ada kursusnya juga, ya buat menghidupi tempat gitu, kan kayak gitu jadi konsepnya bukan sekolah tol, bukan sekolah tol, memang itu, makanya lalu ngerintis bikinlah itu oldie, nah dari situ lalu malah, ano, ternyata memang dari oldie itulah banyak muncul komunitas-komunitas juga lalu banyak muncul band, ya karena dari persinggungan antara dulu kita yang nggak tahu akademis sama sekali lalu ada tempat untuk bisa menggali itu, biar kita lebih lengkap gitu, lalu kan mesti produknya bisa keluar banyak itu yang dulu juga aku sama Mas Dhani menginisiasi dulu sebelum ada pemain bas Jogja itu dulu kan menginisiasi kumpul-kumpul pemain bas, itu awal-awal kumpul-kumpul pemain bas, tahun berapa tuh? ya tahun 2000, 2001, 2002, 2003 yang sama Mas Dhani, yang angkatan-angkatan dulu ya akan gini kita itu membaca, apa membaca, baca partitur, lalu tahu teori musik itu kan susah karena kalau dulu nggak ada cara untuk, jadi kalau ada yang tahu, share di situ, kita belajar bareng, kan kayak gitu ada beberapa yang dari isi juga dulu, yang pas kumpul-kumpul itu sering alam, alam bahas isi Elda, stars and reddit itu kan dia isi, jadi ada banyak sharing, kayak gitu ketemu ya berarti ya, banyak pertemuan drum juga seperti itu, sebelum jauh, sebelum ada drummer Guyuk, itu di oldune juga udah ya, dulu itu hampir setiap minggu kita ngadain workshop Yoyo, Seki, atau Bowie, dulu Mas Biji, ada yang namanya Mas Biji mungkin kenal Mas Biji, itu satu-satu senior, band Jogja, drum itu, ya gitu, makanya kumpul, makanya sekarang itu, kayak mengulang tahun-tahun itu, bisa mengumpulkan lagi pemain-pemain tapi ya itu, kalau aku, kayak di pemain Biji Jogja itu, aku sama Mas Daniel wah, minggu yang namanya, ngumpulkan lagi ini, aku sekarang Mas Daniel, ngumpulkan lagi tahun-tahun yang berluru, ya tahun 2002, ya, itu oldune jadi, sampai sekarang juga masih seperti itu, kan cuma, memang karena perbedaan, pergeseran zaman itu kalau kita kan fokusnya beda-beda, dulu memang karena kedekatan sekali dengan komunitas Jogja ya, dulu juga, sebelum ada Samirono, sebelum ada, kan oldune dulu oh, Samirono itu pendopo itu ya? Samirono itu dulu itu loh, yang tempatnya Almarhum Patari oh iya, ada di situ, lalu, ada Jazz Mencenen, sebelum ada Jazz Mencenen, sudah ada oldune iya kan, kayak gitu, makanya kan, dulu dekatan dengan Jazz, makanya banyak banyak anak-anak oldune yang nongkrong di oldune juga yang jadi pemain Jazz juga ya, yang di Bali kan banyak, atau Ajib, siapalah banyak, ke Jakarta juga banyak nah, kalau, karena pergeseran, apa namanya itu, era itu, jaman ya, habis itu lalu Indy ya, karena aku ada, risik sama perbedaan itu, dulu itu memang oldune kan buat, apa ya kalau aku nyebutnya, dulu itu oldune itu kayak free zone gitu loh, makanya zona bebas jadi kalau mau, kalau umpamanya ada 2 negara yang bertikai, mesti ada zona bebasnya di tengah itu zona bebas ya? oldune itu zona bebas, karena memang banyak yang masuk sini, masuk zona sudah diri-liri, tapi kalau di oldune, bebas ngomongin apa aja boleh, makanya kan banyak, kayak Uyak itu juga, dari awal itu ya di oldune, Charlie Kari Masa Reha, Kono Pons ya dulu ya, aku juga ingat Riri, Riri juga, Riri itu malah pertama aku kenal sama anak-anak oldune, sebelum kerja sih ya, karena dia memang dulunya, dulunya nggak nyanyi tapi suaranya bagus, temanku itu bilang, wah aku ada temen, suaranya sip ini, Indo Hindo, ada blasteran gitu berarti, ya jaman dulu bilangnya Indo ya Hindo, langsung, tuh dia jalan nyanyi, wah ternyata suaranya sampai tenang ya lalu, karena memang deket sama komunitas jazz, jadi jadi di jazz, lalu gitu oldune itu kayak gitu, sampai sekarang seperti itu, makanya mungkin banyak yang pernah di oldune ya kayak gitu, sekarang yang paling baru ya, yang sering nongkrong di oldune ya, si John, oh John, dan Boim, Bona, Bona, dan Laya, Yusa, itu lah ada dugaan nih dari ana, 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 tadi ada di becong ini ada ana, jadi ana salah satu murid oldune dia dulu tuh pengen nanya sesuatu, cuman rada takut, rada ragu-ragu, ini jangan-jangan namanya oldune karena dibikin sama mas doni dan mas lady, jadi olde, karena dia bilang gitu, katanya anak tadi apa sih nama oldune? kalau oldune itu namanya sebenarnya di kasih jadi kan, ya kan kita muda-muda nih, masih muda-muda tuh lalu ada ayahnya ferry, ayahnya ferry kalau kalian mau bikin apa tuh, bikin itu nama band loh oh iya? ya band yang kita ngave itu oldune namanya ya kan band yang daddy long trip 10 tahun itu sampai ke seluruh Indonesia itu kan oldune makanya kan ini nama band, jadi kamu ingin bikin band tuh tak bolehnya wangsit, jeneng gitu jenengnya oldune woi oh iya siap oldune ya oh iya anulah oldune itu semua oldune itu gak tau ya apa lakum dinukum waliyah din din itu lebih ke berkah berkah, kelihatannya berkah jadi semoga aja oldune itu bisa jadi berkah untuk semua kayak gitu sampai sekarang berarti kan oldune kalau namanya itu sendiri 20 tahun di 99 tempatnya juga udah disana? belum belum punya tempat loh dulu baru 2002 disana 2002 disana sejak 2002 sejak 2002 gak pindah-pindah depan angkeringan yang dulu itu kalau orang-orang dulu yang bilang itu nama lama-lama bisa jadi cakar budaya itu kalau itu nanti bisa di ajukan untuk cakar budaya itu iya iya moga-moga teman-teman berumur panjang gitu kan jadi generasi berikutnya bisa iya terusin juga dan bangunannya gak berubah kok 1 2 3 masih tetep 3 bangunannya gak berubah jadi yang dulu les disitu masih SMP itu sekarang udah bawa anak gitu iya 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 kan banyak iya lah kita 2002 sampai 2019 berapa? 17 tahun 17 tahun 17 tahun kalau SMP itu berarti umur berapa? 14 14 ini udah umur 30 an toh iya toh iya toh kan punya anak udah bangun kan gitu kan udah bangun karena nanya Chris Doldin lagi iya udah ada berapa? iya 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 ini bener tepat aku baca oh 2014 nah karena Odin itu dalam jalan kan kan Odin itu mulai dari kegelisahan itu tau maksudnya gimana kita bisa mengumpulkan bisa sharing untuk meningkatkan sesama musisi gitu pengetahuan kemampuan dan noah setelah berjalan itu aku punya kegelisahan lagi kan gitu loh kan sebenarnya kalau anggapanku itu adalah musik itu ya untuk harusnya bisa dinikmati oleh semuanya ya memang bisa dinikmati didengarkan tapi experience bermusik itu harusnya bisa dinikmati bisa dinikmati oleh semuanya lebih banyak orang makanya aku itu pas era-era kayak Bona kayak Aryo kayak siapa itu masih muda-muda lah anak-anak yang di Odin muda-muda Desi oh Desi Odin oh Desi itu sekarang Taksu itu itu juga oh masih di sana halo wah Mas Harsa coba next of kin reunian lah akun gitar wih wih kan biar mas pengen ini gue tau yang gitar ya mas lagu apa mas Durga Durga terus nah gitu jadi di banyak termasuk ragil oh iya itu juga Erwin Almarhum gitaris atau gimana ya bisa seperti itu aku gimana kalau memang bikin social project yang memang kita sharing masalah musik maksudnya ngasih lebih banyak kesempatan untuk teman-teman mempelajari musik dengan titik berat penciptaan titik beratnya penciptaan jadi memang anak-anak atau teman-teman SMP atau remaja atau anak-anak itu diajak untuk mengalami musik itu sendiri mengalami musik ikut ke proses penciptaan mengalami musik nah itulah makanya lalu MSI coba yang pertama yang aku tadi habis dari situ SMP 4 depo karena yang paling dulu ya itu dari pertama di 4 depo yang paling pertama itu lulusannya sekarang udah banyak yang kuliah karena aku menjalankan itu bener-bener dengan ya apa swadaya ya swadaya swadaya gitu pas zaman-zaman itu ya 2014 2015 2016 banyak banget teman-teman yang support ya aku ya salah satu yang paling salah satu yang apa ya tahu dari pertama itu seperti Lani Lani itu termasuk Kedanang Dita Lani Irfan Jalan Pulang banyak kok jadi teman-teman yodek kayak Desi banyak dulu itu oh sampai ke Dhandi hmm semuanya Dhandi summer child itu dulu sering ikut oh mas aku tak yuk tak bantuin ngajarin gitar gitu ikut datang jadi MSI ya udah 5 tahun ini kan udah tidak menada di Bantul Sleman Jogja Kulon Progo sampai sekarang kalau yang tahun ini yang masih berjalan cuma ada di Kulon Progo Sleman Kulon Progo sama Sleman kota kota ini enggak ada jadi Kulon Progo sama Sleman susah namanya kota aduh pusing saya iya dan karena MFA itu juga programnya yang agak berbeda dengan karena memang dicetuskannya apa dirumuskannya dari dulu kan kita pengen program kontinu jadi pendampingan jadi lebih ke pendampingan jadi bukan proyek per satu bulan atau dua bulan di workshop di satu tempat gitu enggak tapi kalau kita masuk di satu tempat kita akan mendampingi minimal dua tahun minimal dua tahun minimal dua tahun secara kontinu seminggu sekali jadi itulah yang bikin susah pas zaman-zaman itu 2014-2015 kan masih pada kuliah nih anak-anak yang pada nongkrong Yaudin berkorses masih ada yang kuliah ada yang memang cuma nge-band enggak ada yang ngantor enggak ada yang kerja enak ikut ngajar kemana waktunya masih ini ya sekarang udah kerja semua makanya ini ya makanya masih sebenarnya masih pengen pengen ngajak yang muda-muda tapi kan nah sekarang juga apa namanya zamannya udah berubah loh dari 2014-an sama sekarang kan ngerasain juga di Skena juga seperti itu sekarang itu lebih lebih susah daripada memang paling ideal caman-taman 2014-2015 sampai 2000 ya sekitar itulah sekarang itu hampir agak susah misalnya sekarang itu kalau aku lihat semakin sedikit kantong-kantong yang solid yang gede jadi sekarang kan kecil-kecil jadi kecil-kecil kecil-kecil berbagi kantong juga agak susah ya jadi kan agak susah makanya itu itu MFW sampai sekarang masih jalan Alhamdulillah masih jalan tadi ada yang titip salam buat Mas Edo Mas Edo itu siapa? mas Edo mas Edo tadi namanya apa ya? ade adem eh adea mijaya oh bang ade ini bang ade bas 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 mas Edo itu guru les bas pertama kali di musika sama juga bang ade ini kan bang ade blues forum nah itu kan angkatanku kuliah dari kursus sampai kuliah sama kursus sama bareng kursus bas kursus bareng kuliah bareng gitu ya jadi ya itu ya anul sedulur sebelum cedak lagi nih apa yang bikin Mas Doni bertahan di program musik for everyone yang paling tinggal sendiri terus juga apa ya tenaga udah gak kayak itu lah gak kayak 2014 itu dengan zaman yang serba susah perilaku anak-anak yang beda juga kultur yang baru juga apa yang bikin tetap bertahan ya karena tetap yakin sebenarnya gitu lah makanya filosofis kalau kata filosofis kayak motivator kayak motivator kayak motivator tapi memang ya pilihan sih kayak gitu maksudnya kalau aku kan memang gak tau ya dari dari pertama bikin knowledge ini itu kayak aku memupuk apa ya memupuk diri sendiri gitu untuk mendedikasikan nah kurep muya ngarep tak ku ngopo aku kurep ku tahu musik berikut berikut untuk musik dan untuk sesama jadi untuk ya jadi salah satu salurannya yang aku yakinnya adalah musik korep riwa karena itu aku gak bikin uang pinter sih gak bikin uang pinter musik korep tapi minimal dengan dia pernah mengalami musik itu mungkin di masa depannya dia dia akan teringat dan itu sesuatu yang positif itu kayak walau ya kayak kamu mongolnya tuh maksudnya dulu ya main musik tuh sekarang padahal ya kerjunin yang wartawan olahraga iya tapi kan tetep punya iya kedekatan dengan musik jadi musik itu 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 pemberian Tuhan pada kita semua ya aku masih yakin jadi itu makanya MFV masih jalan sampai sekarang ya karena aku yakin tetep perlu yang seperti itu yang orang-orang yang orang-orang yuk apa padahal sekarang anak-anaknya itu lebih susah daripada padahal cuma beda berapa tahun loh makanya 2014 beda 5 tahun jaraknya 5 tahun di era-era itu 2014-2015 workshop bikin karya sama mereka keluar terus karyanya mereka bisa bikin lagu bikin awal sekarang pasif semua wap satu angkatan bikin 1 2 susah banget gitu makanya tapi ya itulah sekarang era nya jadi ya harus bisa menyesuaikan gitu itu Rizky Summer B&D The Honey Tiff itu lahir dari garasi teater garasi Rizky Summer B&D bukan dari teater garasi ya orangnya ada yang dari teater garasi jelas salah tulis lo ya salah satunya kalau dikatakan lahir dari teater garasi bisa karena apa ya satu-satunya yang supporting dan menginisiasi Rizky Summer B&D pertama kali yang melegitimasi lah ya itu adalah teater garasi karena memang salah satu pendirinya yang mendirikan itu mas Rizky Summer B&D itu Rizky Sasono itu kan memang teater garasi orang teater garasi salah satu karya RSTH yang pertama yang menjadi tonggak juga RSTH itu juga supportingnya total dari teater garasi album pertama RSTH The Place Awan Ego yang produserin juga teater garasi yang kayak gitu memang ya bener-bener gak salah tapi memang covernya pesawat pesawat kertas ya gak salah pesawat aku punya iya harus itu aku punya itu lama hidup jadi itu kalau berdirinya sebenarnya itu hubungannya sama nexokin itu tadi setelah nexokin itu pecah bubar lalu kan memang break baik beberapa bulan lalu Rizky membuatlah project namanya Rizky Summer B&D itu cuma pertama itu berdua yaitu sama Erwin sama home seru ya mencoba kan Rizky kenal sama Erwin juga di olden juga nano atau lalu gitu lalu sempat bikin Rizky sama bandana native lalu dia ngajak lintang lintang Enrico berdua 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 untuk programmer sempat main lalu setelah itu sempat juga nyoba sama Joko sama Joko sama Wasis oh rhythm section nya Jasmine Joko sama Wasis tapi kan itu masih percobaan percobaan ya kan memang aku baru sama Rizky baru break memang gak satu band lalu setelah next of kin itu lalu dia datanglah ke aku tapi aku butuh orang yang 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 tapi yang yang lalu berjalan dengan format yang berubah-ubah playernya terus itu berjalan sampai ke album pertama album kedua itu waktu di Arjok tahun ini aku ngebagi pendengar jadi dua waktu Rizky Samberg main satu pendengar baru yang dua pendengar lama jadi dua-duanya responnya positif pendengar lama bilangnya gini pancing kayak gitu udah langsung ke teknis nih ya soalnya progresifnya pendengar baru itu lucu lucu ada band sebagus ini kenapa gak apa kenapa gak ke Jakarta aja pasti bisa ini apa kan pancing pernama ini java rocking led nah dari sana aku lebih tertarik ke pendengar lama ini latihan ke pie banyak yang pertanyaannya ini latihan ke pie toh jadi aku sama Rizky bikin RST itu plus ngembangin konsep pendekatan penciptaan penciptaan karya jadi sebenarnya penciptaan karya yang diadopsi dari proses penciptaan di teater oh oke kan memang teater garasi yang salah satu teater kontemporer paling top di Indonesia ya dia punya metode yang unik dan berbeda oke ini kita coba kita cobakan di RSTH jadi memang pembuatan karya dan pengharapan karya itu memang bener-bener mungkin di luar pakem kalau kita ben-benan gitu loh makanya kalau kita ben-benan bikin karya udah jelas ya maunya lirik dulu lalu begini pakal gitu kalau ini enggak biasanya memang kita dari jadi mesti dari banyak unsur lalu ditata jadi kolase dalam musiknya gitu jadi kolase ditata jadi Rizky itu seperti director makanya seperti sutradara jadi yang dituntut di dalam makanya sampai dari dulu sampai sekarang di RSTH itu mesti playernya unik karena yang dicari itu yang seperti itu karena yang diambil itu kan dari karakteristik masing-masing playernya makanya yang formasi terakhir ini ada OEM atau itu karena memang keunikannya jadi keunikan-keunikan itu di workshopkan diproses atau diproses dengan kebebasan yang ada frame-nya gitu lalu ditata oleh si director itu menjadi sebuah umur hit tapi itu memang sebenarnya pendekatan apa ya itu yang sempat aku banyak sharekan juga sih dan itu itu nanti memang jadinya sebenarnya karyanya itu mesti unik iya nah itu jadi sebenarnya itu bisa di pakai untuk apa ya kaya resep apa ya resep resep apa ya resep apa ya resep apa ya jadi ini gitu di dalam workshopnya itu penciptaan itu memang kita harus bisa kita banyak vocabulary maksudnya banyak kalimat iya kalimat musikal dari masing-masing itu masing-masing orang yang ada dalamnya dan harus ada satu orang yang bisa jadi director gitu jadi dan itu masih rezeki itu rezeki aku asisten director aku terkesan Flag to Amsterdam iya maksudnya pertama kali denger itu wah pasti ini lagu buat pramuka tapi terkonfirmasi ternyata mas rezeki bilang ya banyak yang bilang ini lagu buat munir kayak gitu nah dalam proses penciptaan lirik salah satunya Flag to Amsterdam mas Donny ku terlibat gak sih apa itu peremang bagiannya mas rezeki top makanya kan sebenarnya rezeki director tapi merangkap pemain iya kan bukan director top makanya kan dia lebih ke lirik jelas karena dia yang nyanyi dia akan mengeksplore keunikannya di lirik makanya kelebihannya di lirik jadi ya memang yang bikin lirik jelas rezeki makanya kadang liriknya aja aku aja susah menelah karena dia expert di bahasa Inggris backgroundnya juga seperti itu ya sampai sekarang malah kesasar lagi di Amerika ya kan ya berarti kan memang ya kayak gitu makanya yang unik kan itu jadi kalau umpamanya ada berlima gitu ya lima elemen itu itu harus bagaimana itu bisa di keluarkan masing-masing karakteristiknya tapi bisa di mix oleh director itu jadi sebuah alur komposisi yang bagus itu caranya RSTH eh aku denger gosip nih gosip ya gosip mas Rizki kan masih disana kalau mas Rizki pulang ya baru Rizki RSTH kabarnya mau bikin musik juga yang gak melibatkan mas Rizki jahat nitip doang itu bener gak sih dulu kan sempat gitu pas pertama Rizki berangkat aku kan keluarga RSTH itu udah banyak yang pernah main sama RSTH orang-orangnya gimana ya kalau aku ngumpulin itu untuk bikin wah di bahasa Indonesia aja pencuri madu ya nitip ya sempat latihan tapi kan gak sempat main atau gak sempat main tapi malah Bu Im punya karya atau punya karya dan dia pernah coba mencoba mencoba karya itu dengan beberapa temen lalu malah cocoknya malah dengan aku tetepan sama Babli ya udah malah jadi Heroi Karaoke kayak gitu tapi kan itu karyanya bukan hara sehat cikal bakalnya Heroi Karaoke dari sana sebenarnya kan gitu kan pernah gitu tapi kalau sekarang sih kesepakatannya kalau sama Rizky ya mungkin kalau satu tahun sekali lah kalau satu tahun sekali akan ada gitu sampai juga kelihatannya Rizky juga kalau terakhir ngobrol sama aku kelihatannya dia gak gak tinggal di Amerika selamanya pengennya sih gitu tetep balik kesini tapi dia gak mau kalau di situ hmm makanya dia pengennya kalau ada yang lain yang menawarkan aku gak apa-apa aku pengennya jadi sadar oh di sana sadar iya ketemu Romo iya lah ketemu Romo ketemu Romo iya lah ketemu Romo tapi yang gak tahu kita lihat aja itu 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 dia RSTH yang belum pernah dengar di Spotify ada ada lengkap di Youtube juga di Youtube juga ada kalau mau nonton setahun sekali setahun sekali biasanya Juli atau Agustus cepat Rizky datang kesini ya itu sekarang masih nyaman gak sih Mas sebenarnya bendenan buat Mas Doni sendiri nah itu kembali ke motivator itu tadi hahaha fungsi kita buat apa sih jadi aku dari awal gak tahu ya dari muda memang mendedikasikan aku pengennya musik makanya sampai sekarang aku pengen tetap nge-band harus nge-band kan banyak memang apalagi yang seumuranku udah udah gak nge-band gitu karena band sekarang lebih lebih cepat lagi oh tau perubahannya cepat lagi sangat-sangat cepat cuma persaingannya juga apa kak apa berapa bulan ganti lagi tapi kalau aku masih nyaman gak? ya tetap masih nyaman makanya yang paling apa update kemarin Ngayuk Jazz aku bikin Doni Purniawan Project yang itu memang akan terus berlangsung itu aku sebenarnya refreshment makanya buat aku ada band cover sekarang kan ya kalau menurutku itu sah dan gak apa-apa tapi cover song itu kan udah jadi genre ya di YouTube dan sebagainya itu apa aku memang cover song itu apa teman-teman yang cover juga sukses di YouTube juga banyak cover gitu tapi kan gak ada nih yang dan dan kalau kita lihat di coffee shop juga mereka cover akustika atau cafe juga cover band-band band cover gitu band regular gitu tapi kan gak ada nih yang cover indie ya nah indie cover band band Jogja ya spesifik Jogja nah aku dulu mulainya dari cover aku main cafe dan sebagainya aku main aku juga indie aku juga rilis album bikin karya sekarang sementara aku belum bikin karya lagi band ku masih anu aku pengen bikin project yang aku akan cover musisi-musisi sini kayaknya yang kemarin yang kemarin aku di ngeilis aku cover las elis itu edisi yang pertama band-band yang ada hubungannya dengan aku las elis jelas aku jadi main bassnya aku record juga lalu Dharma Dharma itu aku juga pernah jadi bassnya aku satu tahun aku sebelum babas memang babas kan juga old-in dulu kemudian 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 Dharma sisir tanah aku menata musik sisir tanah lalu apalagi satu lagi kemarin selain itu jelas RSTH aku bandnya gak tau ini jadi apa enggak kalau memang kemarin sih Desi bilangnya Mas Donny Kurniawan project main di Purworo Jawa Blues Festival yuk nampak money deal aku akan ini makanya Donny Kurniawan project akan tak jalankan dengan covernya beda-beda kan gitu yang besok karena itu business aku rencananya pengennya sih psychedelic iya kan psychedelic mungkin aku akan cover Esnipali itu bisa aku kemarin sih kepikiran sik-sik-sik tau sik-sik tau kan ya bener-bener Melby mungkin yang bisa tak cover Melby sik-sik-sik festivalis kan Jogjo kan banyak nih band tak cover dengan pendekatan approach musikalnya aku tapi memang kalau aku kenal aku akan biasanya ngomong ya karena budayanya kan masih jarang ya kalau kita cover band indie sendiri kan belum ada makanya aku ngomong kemarin juga aku ngomong belum sama Farid tapi sama Ale pas ketemu kelihatannya saya mau cover festival semua go apa-apa oh iya berarti kalau di cover gak apa-apa oke berarti aku akan cover banyak cover lagu-lagu setiap Donny Kurnian Project tampil itu cover lagu-lagu yang itu memang karya teman-teman indie Jogja konsepnya memang seperti itu gak gak usah bikin lagu sendiri atau memang akan ada nantinya belum tahu nantinya jadi ini kan project yang sangat baru terbaru ya karena orangnya juga aku juga akan namanya juga project jadi akan akan berubah terus akan berubah terus orangnya siapa aja yang dan lagunya juga juga akan aku pengen sebanyak mungkin lah lagu yang bisa gue harap kan ano lah sekaligus mungkin kalau pas nonton aku itu nonton Donny Kurnian Project ada yang belum tahu band yang namanya ini oh ada atau band yang namanya ini oh iya coba di search kan kayak gitu ya kadang-kadang kan kayak gitu pokoknya belum pernah nonton Sisir Tanah atau belum tahu oh Sisir Tanah pokoknya senang ngelagunin oh ini enak ternyata nah bisa jadi bisa menuju langsung ke ini bukan kayak gitu kan kayak musik Jogja tapi main kan bener walaupun ada yang baru dirilis mungkin aja iya ini baru dirilis loh sama artisnya baru super kan bisa juga kan bantu temen oke Mas Don terakhir biasanya sih ya selalu aku minta temen-temen ngomongin unek-unek apapun itu terkait dengan musik keluar musik atau apapun Mas Don punya unek-unek gak something kalau unek-unek ya sebenarnya untuk untuk skena luas di Jogja sih skena musik kalau sekarang aku lihat itu apa ya seperti banyak banyak yang enggak ya ya orang jelas maksudnya enggak jelas ya mungkin karena proses ya maksudnya udah berubah tapi ya kalau unek-unek ya kalau memang pengen bermusik ya coba yang lebih jelas lah kan kayak gitu lebih jelas tuh yang gak harus bagus gak harus selalu akademis gak harus gimana tapi effortnya itu jelas effortnya effortnya jelas apalagi kita juga hidupnya di Jogja atau di Indonesia gitu coba kamu kasih effort kamu bermusik itu untuk hal yang lebih luas kan kayak gitu itu yang sekarang mungkin agak kurang jadi karena terlalu mudah untuk merilis dan sebagainya lalu sebenarnya gak ada effortnya gitu lah gak ada effortnya nah mending yang kalau menurutku mending yang band-band atau kita band-bandan atau apa yang biasa-biasa aja tapi ada effortnya nggak perlu yang wah gitu tapi effortnya jelas effortnya apa tuh tapi apa apa itu kan nanti kembalinya cuma ke penilaian publik aja jadi yang penting kita kalau bermusik ya coba bikin effort untuk orang banyak orang banyak atau unek-uneknya sih cuma itu sekarang kok agak lebih individualis kayak gitu sesekali serawung juga gak apa-apa lah ya iya aku ya jarang iya 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 itu ya oke teman-teman thank you banget thank you itu dia besok kita sama money home besok banget sama money home mereka baru baru rilis lama juga mereka gak gak muncul akhirnya muncul lagi itu pokoknya bye-bye lah pokoknya